Halo Sobat Pintar, saya Nabila Ramadhani akan membahas suatu materi yang berjudul sel. Apa itu sel? Ya, sel adalah unit struktural fungsional terkecil yang menyusun suatu organisme. Tubuh kita, kucing, anjing, bakteri, jamur, tumbuhan, semua itu tersusun dari berbagai sel. Ya memang, betul bahwa ada yang lebih kecil dari sel, yaitu makromolekul dan organel. Urutan komplekitas dari sistem kehidupan adalah sebagai berikut, yaitu makromolekul, organel, menuju sel, menuju jaringan, menuju organ, menuju sistem organ, dan terakhir menuju organis. Namun, kenapa dasar kehidupan itu bukan makromolekul dan organel? Makromolekul dan organel tidak memiliki kemampuan untuk menduplikasikan diri dan mensamisikan informasi kehasil duplikasikan dirinya. Sedangkan, sel sudah mampu melakukan itu, sel memiliki karakteristik suatu makhluk hidup, ia bisa bertumbuh, bermetabolisme, makanan, adaptasi terhadap lingkungan, memberikan respon pada stimuli, menjaga respon hemostasis, bahkan pada saat tertentu bisa melakukan respon reproduksi. Apa saja komponen kimiawi yang terkandung dalam sel? Ya, ada beberapa komponen kimiawi, yaitu komponen organik dan anorganik. Ini komponen organik yang terbagi menjadi 4 karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Ya, komponen anorganik terbagi menjadi 3, yaitu air, mineral, dan vitamin. Baik itu saja, terima kasih.